Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabit Rauh datang acara Tasakuran keluarga Bapak Bagus Kemudian juga memuliakan anak yatim Dan acara maulid Nabi Yang sederhana dan penuh barokak ini Demikian selawat serta salam Kita curahkan pada dunia Nabi Besar Muhammad SAW Bapak Bagus Ibu Bagus Ibu Nenek Ibu Nenek Apabila kita bersyukur Mengadakan tasakuran ini Termasuk Fadilah acara ini Insya Allah maka rejeki Bapak Bagus Sekeluarga akan diganti Awal 70 kali Untuk Fadilah yang pertama Kemudian ada yang Fadilah yang kedua Disini ada barokah Memuliakan anak yatim Dan juga sekalian memuliakan Rasulullah SAW Dengan memuliakan anak yatim Dan Rasulullah Insya Allah Bapak Bagus Keluarga dan orang tuanya Kakek Neneknya Ruta Anak Ketujunya Kakek Neneknya Akan selalu mendapatkan rahmat Dalam bisnis Allah Tambah barokah Penikmatan Syafaat Rasulullah Dan Insya Allah Derajat dunia akhirat Kemudian ada Fadilah yang ketiga Disini ada Barokah Silatul Rahmi Kajim Nabi Dawuf Silatul Rahmi Sunatun Marhubatun Silatul Rahmi itu Sunat Rasulullah Kelakuan yang disenangi oleh Rasulullah SAW Dengan mengundang anak yatim Atau mendatangi anak yatim Di majelis di Pantiasuan Maka Bapak Bagus Sekeluarga Memperoleh Barokah Silatul Rahmi Otomatis beri panjang umur Dan rejeginya Kepat Gantakan Allah Sampai 70 kali Amin 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 Dan ada Fadilah yang keempat Disini ada Barokah mengaji Kanjeng Nabi Dawuf Akan beraja dan bahagia dunia Sampai Amin Amin Dan Fadilah yang terakhir Disini ada Doa doa mustajak Untuk majelis yatim Satu doa anak yatim Sebagian juga ada Anak terlantar Yang bapaknya Nusewu Meninggalkan Ibunya Tidak ada yang menaktai Maka saya kabung Pertama Saya dapat Anak yatim dulu Sisanya Anak terlantar Itu anak yang didolimi Anak yang didolimi Miskin Bapaknya minggak Ibunya Nampaknya kurang Itu doanya mustajak Jadi Yang kedua Doa anak terlantar Pertama Doa anak yatim Mustajak Doa doa anak terlantar Tiga Doa Keluarga yang soleh Siapa keluarga Keluarga yang soleh Yaitu Bapak Bagus Keluarga Amin Allahumah Amin Orang yang memuliakan Anak yatim Mengundang majelis Itu termasuk Orang-orang soleh Menurut Bistia Wadham Maksudullah Maka Doanya mustajak Dan yang keempat Doanya orang tua Yaitu Nenek Ibunya Ibu Bagus Atau Ayah ibunya Bapak Bagus Dan ibu Bagus Itu mustajak Dikabung Dan yang terakhir Doa para ustaz Atau ulama Dengan lima doa mustajak Ini Kita gabung Kita doakan Bapak Bagus Raja dunia akhirat Amin 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 Sedikit saya jelaskan Karena sekarang sama memuliakan Nabi Muhammad Saya ingin menjelaskan sebentar Ada beberapa muzizat Nabi Muhammad Biar adik-adik yatim tidak tetap Hanya mengerti Quran saja Ya harus diartikan Ya Diartikan singkat Nabi Muhammad punya muzizat Pertama Yaitu Nabi Muhammad Diberiwayu Al-Quran Al-Quran sebagai Perteman hidup kita Dengan belajar Al-Quran Dan hadis Hidup kita akan terarah Barokah Selamat Susah dunia akhir Amin 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 Kemudian Muzizat yang kedua Nabi Muhammad Mendapatkan Wahyu Isra Mi'roh Kusti Awad Dawud Di dalam surat Al-Isra Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Subhanaladzhi asrobi abadihi Laila minal masjidil harami Ilal masjidil asroh Alladzhi barakna hawlahu Liluliyahu min ayatina Inna wuwasami ul-dansir Intinya Nabi Muhammad Mendapatkan Wahyu Diperjalankan Allah Dari masjidil haram Ke masjidil asroh Kemudian Sampai ke Langit Tentu Situl Gemutaha Dan disana Mendapatkan Wahyu Dari Allah Melalui Malaikat Disampaikan oleh Malaikat Bahwa Sholat yang 50 waktu itu Diringkas menjadi 5 5 waktu Kemudian Muzizat Yang ketiga Nabi Muhammad itu Bisa menyembuhkan Penyakit yang paling parah Termasuk istrinya Salmahindun Penyakit butanya Disembuhkan Nabi Muhammad Kemudian Sahabat Rasulullah Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Meritanya itu Matanya buta Disembuhkan oleh Rasulullah Dan muzizat Lainnya Menyembuhkan penyakit Parah lainnya Banyak sekali Dan juga Punya Kelebihan Yaitu Tanahnya bisa memancarkan Air Dan cahaya Dan bisa Berbicara dengan Hewan-hewan buas Ketika Hewan-hewan buas itu Mau memangsat Umatnya Adik-adik yang kami cintai Bapak Bagus Yang sangat memuliakan Ibu Bagus Yang kami memuliakan Kami tidak cukup Acara pengajian Dan santunan yatim Dalam acara Acara Memuliakan Anak yatim Kasaklan Keluarga Bapak Bagus Dan maulut Nabi Yang sederhana Dan sangat luar biasa Barokannya Amin Amin Sudah Mudah-mudahan Amal soleh Kita semua Terima kasih Amin 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam